Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua, Mejan TNI Anumerta Igusti Putudani Karyanugraha menjadi korban tewas aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB Papua pada Minggu 25 April 2021. Jenazahnya sudah diterbangkan ke Jakarta dan telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata Jakarta Selatan pada Selasa 27 April 2021 dalam ubacara pemakaman Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak hadir untuk memberikan penghormatan terakhir sekaligus bertemu dengan keluarga korban. Momen pemberian penghormatan terakhir yang dilakukan oleh Prabowo diunggah di akun media sosial Aju dan Prabowo, Rizki Irmansyah. Dalam video tersebut, tampak menahan sempat menepuk-nepuk pundak seorang lelaki yang tertunduk sambil memegang foto Igusti Putudani. Tampak juga keluarga korban menangis saat melepas kepergian sang pahlawan. Prabowo juga tampak mendatangi keluarga korban yang memberikan penghormatan. Dalam unggahannya, Rizki mengutip petikan himnekopasus yang berbunyi lebih baik pulang nama daripada gagal di Medan Laga. Peristiwa penembakan terjadi saat Dhani berada di kampung Dambat dalam rangka observasi lapangan. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan keamanan pasca aksi brutal ke KB Papua di wilayah tersebut. Dhani gugur dalam kontak tembak yang terjadi akibat KKB Papua melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap rombongan Dhani. Saat itu, Satgas Bin dan Satgas TNI Polri sedang melakukan patroli. Kemudian sekirap pukul 15.50 waktu Indonesia Timur, Satgas Bin dan Satgas TNI Polri diadang oleh KKB Papua sehingga terjadi aksi saling tembak di sekitar gereja Kampung Dambat, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Sementara itu terkait insiden ini, Jokowi memerintahkan kepada Panglima TNI dan KKB untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Presiden juga menegaskan tidak ada tempat untuk KKB di Indonesia. Setelah mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan Kepala BIN tentang gugurnya Kabinda Papua, Brikjen TNI Ighosti Putudani Nugraha Karya SE, dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Dambat, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada minggu sore 25 April 2021. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brikjen TNI Ighosti Putudani mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maisa. Dan negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan Brikjen TNI Ighosti Putudani. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal.